Hai Assalamualaikum Ini adalah review singkat Menduan Banyumasan di Jogja langganan kami Sebagai penggemar menduan Banyumasan Menurut saya menduan ini Justru lebih enak daripada Beberapa menduan yang telah saya cicipin Di tempat asalnya dan menjadi salah satu Makanan yang mendapat rating tertinggi Dalam dunia perkulinar incecewon Yaitu Satu porsi gak akan Pernah cukup Oke intro sebentar ya Kios menduan ini Terletak di dekat terminal Gewangan Jogja Tepatnya di jalan Tekal Turi di depan toko 5 Namanya Ramel Menduan asli Banyumas Sebenarnya selama ini gak pernah Merhatiin namanya sih Harganya cuma 4 ribu rupiah Untuk satu menduan besar Menduan disini benar-benar Dikirim dari Banyumas setiap Hari dan tempe menduan disini Diperlakukan dengan penuh harikat Dan martabat pertempean Ini beneran ya Karena merawat tempe itu gak boleh sembarangan Dan itu menjadi Mempengaruhi rasa tempe Beneran ya Bumbu dan tepungnya pun Ibu ini merajik sendiri Sebenarnya kami langganan menduan ini sudah lama Dari mulai harga 3 ribu dulu Biasanya kami datang Pesan Terus ditinggal Nah nanti baru diambil Tapi karena ini mau bikin konten Ya terpaksa kita tungguin Sambil di video-videoin gitu Ya kalau gak di videoin Mau nampilin apa videonya Masa videonya Giminyinyi 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 Elah Disini kita bisa pesan menduan utuh Yang besar itu Atau bisa minta dipotong Jadi menduannya Sikok bagi du Sikok bagi du Terus kita bisa minta Goreng garing Atau basah Basah disini Maksudnya gorengnya Cuman sebentar Ya istilah kata Setengah mateng gitu FYI ya Biasanya menduan Banyumasan itu Memang gorengnya basah Alias setengah mateng Untuk memunculkan rasa tempe Gurihnya bumbu Dan tepung Tapi kalau gak suka Bisa kok disini Minta goreng mateng Nah kalau di goreng mateng Itu biasanya Malah lebih awet Gak cepet pasi Jadi kalau untuk oleh-oleh Biasanya cocoknya Dikoreng garing Nah ini adalah Contoh menduan yang dipotong Meski katanya dipotong Tapi perasaan tetep gede deh Biasanya saya jarang Minta dipotong Ya sekali lagi nih Untuk kebutuhan kontennya Ibu ini sudah berjualan Selama 9 tahun Dan dulu sempat punya 4 outlet Ya tapi karena suatu alasan Sekarang cuma tinggal 2 Satu dipegang ibu ini Dan satu lagi dipegang anaknya Untuk melayani pemesanan online Bisa online Oke sudah Sudah ready Langsung aja kita bungkus Langsung kita unboxing Mumpung masih panas Ini yang ukuran kecil Maksudnya yang dipotong Nah sekarang Kalau ukuran utuh Nah lihat nih Kalau ukuran utuh segini Kapok Ya jelas panas tolek Orang barusan juga digoreng Nah gitu pakai tisu Setiap pembelian dapat ini nih Cabai sama kecap pedas Nah kecapnya ini yang bikin maknyos Jangan lupa dicerotin ya Tunggu 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 Sebagai orang Indonesia yang baik Harusnya kita Pakai nasi Walaupun biasanya Mendoan banjemah Cain tuh pakai lontong ya Jodohnya Tapi gak kenyang Kalau gak pakai nasi Bener-bener Satu porsi Enggak kan pernah cukup Gitu Oke terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa like Comment dan subscribe Kalau suka video ini Terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax